Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat sam-sam pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah penguatan signifikan indah karga sam kabungan di sepanjang perdagakan hari ini. Nah penanusiasikan grafis di layar televisi Anda pemirsa sam-sam pilihan yang pertama datang dari MDKA direkomendasikan by supportnya di 2300 resistennya di 2850 range-nya masih cukup lebar untuk MDKA. Sementara yang kedua ada ASA juga direkomendasikan by supportnya di 730 resistennya hingga ke 890. INGO juga direkomendasikan by supportnya di 3670 resisten hingga ke 4200. Dan terakhir dari pakan ternak ada Cepin, Java maksud saya juga direkomendasikan by di 1560 resisten hingga ke 1800. MDKA, ASA, INGO, dan Java lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy kita lanjutkan kembali pasan pilihan yang Anda rekomendasikan langsung saja kita ke MDKA. Pak Hendy, by di level berapa dan kemudian pertimbangan terutama dari sisi teknikal. Sehingga MDKA masuk salah satu saham pilihan Anda. Baik. Untuk saham MDKA saya melihat di area 2300 itu merupakan area yang cukup menarik. Karena ada potensi pembentukan pola inverted hand and shoulder. Di mana shoulder kirinya itu sudah terjadi dan headnya sudah terjadi. Dan di sebelah kanan itu bisa berpotensi membentuk right shoulder-nya. Di mana right shoulder-nya itu memiliki support sekitar di area 2300. Dan sekalapun ternyata nanti dia bisa breakout, maka target kenaikannya bisa sampai sekitar 2850. Seperti itu. 2800 itu target sampai kapan Pak Hendy? 2800 itu sekitar 1 bulan, 2 bulan itu bisa. Baik. Penutupan hari ini masih di 2480, menguat di 1,22 persen dan level 2300-an dari sisi support tadi. Lebih direkomendasikan untuk level ideal, entry untuk MDKA. Baik. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Ada ASA. Anda juga rekomendasikan Pak. Analisisnya untuk ASA. Baik. Kalau untuk ASA kita melihat bahwa dia sudah mulai break dari downtrend areanya. Sehingga dia membentuk satu pola higher high, higher low. Dan tidak ada membentuk lower low yang lebih dalam, yang lebih bawah. Sehingga saya melihat bahwa ASA ini berpotensi menarik banget di area 730. Sehingga sangat menarik. Kalaupun ternyata dia bisa break out, maka target kenaikannya itu hingga 2890 itu bisa. Banget gitu. Karena ada potensi dia sudah bikin higher low. Nah kita bisa, dia ketika break out bisa naik ke area higher high. Seperti itu. Dalam jangka pendek. Dalam satu tahun terakhir ASA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak. Tapi kembali mencoba untuk bangkit nih. Dari 600an ke level 700an untuk posisi saat ini. Dari sisi polanya seperti apa Pak Hendi? Terutama untuk jangka pendek dan mendengar. Masih uptrend atau sudah ada tanda-tanda untuk berbalik arah? Paling tidak jangka mendengar dan juga untuk jangka pendek. Jangka pendek itu sudah terlihat ada penguatan ya. Sehingga ada potensi untuk terjadinya pembalikan arah. Sehingga ini sangat menarik dan masih cukup low risk untuk ASA kalau menurut saya. Penutupan hari ini ASA di 755 menguat di 0,67%. Intrade hari ini di 765. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga untuk INCO. Anda juga rekomendasikan baik. Analisisnya Pak Hendi. INCO itu berada di dekat dengan area lowest di bulan Februari 2024 kemarin. Dan masih terbuka lebar banget ya. Dan dia terlihat sangat bertahan di area support di 3600 sampai 3670. Sehingga saya sangat lumayan pede dengan INCO. Karena kita melihat bahwa kita lihat secara teknikal dia sudah bikin new high. Untuk jangka pendek dan saat ini lagi proses perbentukan untuk higher low. Sehingga kita lagi menunggu konfirmasinya seperti itu. Baik. Dari INCO kita beralih ke sampilan terakhir dari Pak Kanternak. Ada Java ini Pak. Anda juga rekomendasikan baik 1500 hingga 1800 dari sisi resistennya. Baik. Kalau untuk Java itu sangat menarik. Karena dari kemarin itu selalu di reject di area 1555 area supportnya. Yang merupakan area support kuat yang saya lihat. Dan saat ini sudah melakukan penguatan. Sehingga kalau ternyata potensi membentuk satu pola ascending triangle. Sehingga kalau pun ternyata pola tersebut itu bisa breakout dari 1665. Maka targetnya itu bisa sampai ke sekitar 1800. Seperti itu. Rekomendasinya lebih ke buy and break tidak Pak? Penutupan hari ini di 1640 dan 1650 untuk buy and breaknya. Kalau saya jarang sekali untuk melakukan buy on break out. Saya biasanya menunggu momentum di bawah. Ketika support klasik dengan support trendnya itu ketemu. Nah itu lebih menarik menurut saya. Sehingga itu bisa menjadi support yang kuat dan potensinya untuk mantul itu lebih besar. Sehingga kita memiliki range yang lebih tinggi. Baik. Mempasang pilihan yang direkomendasikan. Pemirsa ada MDKA, ASA, INCO, dan Java. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Handy kita lanjutkan kembali Pak. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja ada Bapak Anggiat Butar-Butar menanyakan film Pak. Sudah beli di 4860. Analisis Anda untuk film. Support dan resistannya. Baik. Untuk film. Kalau menurut saya supportnya itu di sekitar area 4450. Resistannya itu di area 5150. Dan saat ini memang masih di support dari attack channel downtrendnya. Seperti itu. 4860 di haul saja Pak? 4860. Kalau pun ternyata dia belum. Kalau kamu belum full porsi. Ya. Maybe kamu bisa pertimbangkan untuk average down di 4450. Kalau jebol 4450 itu wajibkan. Oke. Selanjutnya untuk PSAB Pak. Ada dua penanya. Yang pertama menanyakan PSAB. Ada HDD Jin menanyakan PSAB sebaiknya entry di level berapa. Dan selanjutnya PSAB juga ditanyakan. Saya akan coba cek. Dari Thing tidak menyebutkan lokasi PSAB sudah di harga 222. Analisis Anda. Oke. Kalau untuk PSAB itu area 222 tadi itu put entry. Kalau menurut saya. Karena itu berada di dasar channel. Sehingga batasi resiko di area 2214. Untuk resistannya itu terdekat di area 244 sampai 254. Last high-nya di 264. Baik. Selanjutnya ada Bapak Wimur menanyakan BBHI Pak. Support dan resistannya. Penutupan hari ini di 975 melemah di 1,02%. Untuk BBHI itu saat ini dekat dengan support. Oke. Dekat dengan support. Cuma ini emiten agak volatil. Jadi porsinya tolong diperhatikan. Sekitar area 970 sampai 935. Itu area support kuatnya. Sedangkan di resistannya itu di area 1100 sampai 1135. Baik. Bapak Sihotang dari Medan. Aman Pak. Sudah ambil posisi di 10.825. Hari ini loss di 10.775. Analisis Anda. Baik. Kalau untuk aman. Kalau belum full porsi. Kalau menurut saya masih worth it. Untuk kita beli. Beli itu di sekitar area 10.500 sampai 10.200. Itu area support terakhir. Oke. Kalau sampai dia jembol 10.200 itu loss aja. Baik. Dengan resistan terdekat itu di 11.200. Dengan resistan kedua di 11.600. Oke. Bapak Wijang dari Riau. Mempertanyakan saham andalan ini dari Pak Wijang. Ada auto Pak. Analisisnya support dan resistan. 2.190 penutupan hari ini. Auto itu sangat menarik. Ini lagi di support kuat banget. Ya. Di area sekitar 2.170. 2.180. Ini area support kuat banget. Kalau dia bisa bertahan di sini. Masih ada potensi penguatan ke area 2.300. Untuk auto. Kalau dia bisa breakout dari 2.300. Maka target selanjutnya adalah 2.450. Nah auto ini sangat menarik ya. Karena kita ngeliat. Kalau dari sisi teknikal ini sudah mulai uptrend. Sudah mulai bikin higher high, higher low. Nah saat ini lagi potensi bikin higher high. Kalau dia bisa keluar dari 2.400 sampai 2.450. Itu untuk jaka menengah auto bisa kembali uptrend lagi. Baik. Terakhir singkat saja Pak Hendi. Bapak Indah dari Bali menanyakan ITMG Pak. Direkomendasikan di harga berapa untuk masuk? Singkat saja Pak. Baik. ITMG di area 26.425. Dengan cut loss di bawah 26.000. Dengan target saya itu di sekitar area 28.500. Baik. Analisis untuk ITMG penutupan hari ini di 27.225 menguat di 0,83 persen. Dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali lebih awal di program dan di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendi terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Hendi. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih hadap Bapak Darma Putra Hendi Santoso yang merupakan Brands Manager JUC Sedurman. Dan pemirsa ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten. Ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh Idea Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia. Dengan kegiatan ini Anda dapat mengetahui kinerja dan juga rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda dan pilih emiten yang paparang kinerjanya yang ingin Anda saksikan. Catat tanggalnya 26 hingga 30 Agustus 2024. Public Expose Live 2024 hanya di Idea Channel. Akhirnya, saya David Sanofo dan seluruh kelabakernya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!